Tersangka penistana agama terkait memestuh pacan di Borobudur Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan mulai Jumat 5 Agustus 2022 atau setelah pemeriksaan ketiga. Roy Suryo ditahan karena penyidik khawatir ia menghilangkan barang bukti. Laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus hujaran kebencian ini, mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya segaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Kuhab. Roy Suryo kerepatan menghadiri acara Mercedes-Benz Miss Out Club Indonesia beberapa hari setelah bekas menpora ini mengaku sakit saat diperiksa polisi. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Juli 2022. terima kasih.